Halo assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hwa Si Sing Ji season 4 episode paling baru ya guys Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hwa Si Sing Ji season 4 episode paling baru yaitu episode 5 ya guys Dimana di episode sebelumnya, Sun Wukong berhasil mencabut pedang Kaisar Sitian Sedangkan Tata Gata sekarang dikurung oleh Raja Gila Sementara di rombongan Biksu Tong, Aosue telah mengetahui kalau Xiaoyu adalah api keabadian Dan mereka saat ini diserang oleh monster zombie Dan gimana kelanjutannya? Pokoknya gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya Pasukan zombie yang menyerang rombongan Biksu Tong pun semakin banyak Hingga mereka kewalahan Dan Biksu Tong selalu mengingatkan kepada murid-muridnya Agar fokus untuk melindungi Xiaoyu Tetapi karena zombie semakin banyak, Xiaoyu pun terkepung Tetapi beruntung Aosue dengan kekuatan naga birunya berhasil melindungi Xiaoyu Terima kasih telah menonton! Melihat hal itu, Biksu Tong pun kagum dengan kekuatan Aosue yang sekarang Kemudian Biksu Tong pun menginstruksikan Wuching untuk melaksanakan rencananya Tetapi apakah rencananya? Tonton sampai habis biar tahu ya guys Tiba-tiba Wuching langsung mengeluarkan pusaran pasir Hingga kerombolan zombie di dekat Xiaoyu pun terpental Dan setelah badai pasir tersebut berlalu Aosue merasa inilah saat yang tepat untuk mengambil Xiaoyu yang merupakan api keabadian Dan gercep Aosue pun langsung membawa kabur Xiaoyu guys Bailang pun langsung curiga karena kekasihnya hilang Sehingga mereka pun sadar kalau Aosue telah membawanya Dan bersamaan pasukan zombie yang semakin banyak Mereka pun langsung lari mengejar Aosue Dan setelah dirasa aman Dan saat ini ia telah mendapatkan Xiaoyu yang merupakan api keabadian Aosue langsung memanggil kakek naga kuno yang bernama Naja Dijelaskan kalau Naja ini yang menyuruh Aosue Untuk mengambil api keabadian untuknya ya guys Aosue ini dengan terpaksa melakukannya Karena kekasih Aosue saat ini sedang disandra oleh Naga kuno tersebut Aosue segera menagih kepada Naga kuno tersebut Untuk segera menyerahkan Auling kekasihnya Akan tetapi Naga kuno tersebut tampak ingin menginginkan Xiaoyu dulu Sehingga Aosue pun mengancam untuk menjatuhkan Xiaoyu ke dalam jurang Tetapi Naga kuno tersebut tak memperdulikan Aosue Ia langsung mengambil Xiaoyu dan segera menyerap api keabadian tersebut Akan tetapi tiba-tiba Dan inilah strategi Wuching tadi guys Mereka berdua pun akhirnya menyadari Kalau itu bukan Xiaoyu yang asli Melainkan hanyalah jurus pasir Wuching Dan Naga kuno pun langsung marah terhadap Aosue Akan tetapi Biksu Tong muncul guys Ia menyayangkan sikap Aosue Dia menyarankan agar Aosue harusnya cerita kepadanya Agar mereka bisa membantu Bukan malah diam-diam mengkhianati Biksu Tong Dan mencuri api keabadian Dan Biksu Tong pun juga memarahi Naga kuno tersebut Karena telah memaksa Aosue untuk mengkhianati teman-temannya Tetapi Aosue disitu malah marah kepada Biksu Tong Ia menganggap Biksu Tong lah yang telah menggagalkan rencananya kali ini Untuk menyelamatkan kekasihnya yang saat ini disandra oleh Naga kuno Bahkan Aosue mengatakan kalau Biksu Tong selalu ingin menang sendiri Dan aduh mulut pun terjadi Aosue kemudian mengungkit-ngungkit Tentang kesalahan-kesalahan besar yang telah dilakukan Biksu Tong Sambil marah-marah Hingga ia akan menyerang Biksu Tong Tetapi dengan cepat Biksu Tong langsung menangkisnya Dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit Melihat hal itu Naga kuno tertawa sendiri Melihat dua orang yang seling bertengkar Ia pun malah merasa senang Walaupun kemampuan Aosue sekarang sudah meningkat Tetapi kemampuannya masih belum cukup untuk menandingi Biksu Tong Dan Biksu Tong pun tidak segan-segan untuk mengeluarkan kemampuannya Dan menghajar Aosue hingga terluka Tetapi Aosue yang keras kepala dan masih kesal Karena dia gagal untuk menyelamatkan Auling Ia pun semakin marah dan tidak menyerah untuk menghajar Biksu Tong Di sisi lain yang lain pun mengintip dari balik gunung Xiaoyu pun khawatir dengan Biksu Tong dan menyarankan agar murid yang lain membantunya Tetapi Pat Kai menenangkannya karena ia tahu bahwa kemampuan Biksu Tong masih di atas Aosue Dan ketika melihat Naga kuno Xiaoyu pun sedikit ketakutan karena memang benar Naga tersebutlah yang berada di dalam mimpinya Dan membunuh teman-temannya semua di dalam rombongan Dan Aosue pun semakin marah dan berusaha mengeluarkan kemampuannya Akan tetapi tetap saja Biksu Tong berhasil menghajarnya dan mengunci tubuhnya Akan tetapi tiba-tiba Xin kemudian beralih di penjara alam surga Tampak Dewa Timur Ciguotian yang sedang dibelenggu Namun tiba-tiba ia merasakan kedatangan seseorang Yang ternyata ia adalah Dewa Utara Yaitu Pisa Mentian Dewa Utara penasaran kenapa Dewa Timur yang melepaskan Tata Gata Sehingga ia rela tertangkap dan dipenjara oleh Kaisar Langit Kemudian Dewa Timur menjelaskan kalau Tata Gata bukanlah pengkhianat Dia juga memberitahu kepada Dewa Utara Bahwa Kaisar Langit sekarang sudah berubah Dan ada jiwa-jiwa kegelapan yang bersembunyi di alam surga Yang sekarang sudah tidak terkendali Dewa Timur disitu merasa bersalah Karena dari awal ia tidak menghentikan jiwa kegelapan tersebut Dan hanya Tata Gata yang bisa menghentikan semua ini Sehingga itulah alasan Dewa Timur yang melepaskan Tata Gata Setelah mengetahui hal itu Dewa Utara pun mengatakan kalau ia akan bersiaga Dan dia bertekad selama ada dirinya Ia tidak akan membiarkan jiwa kegelapan mengendalikan alam surga Tetapi kemudian ia memprediksi kalau Kaisar Langit akan mengeksekusi Dewa Timur Dan karena ini merupakan tempat yang sebenarnya terlarang untuk dikunjungi Maka ia pun segera pergi Dan setelah Dewa Utara pergi Dewa Timur berkata kalau ia tidak khawatir dengan kematiannya Yang ia khawatirkan hanyalah runtuhnya alam surga Dan ia yakin kalau Kaisar Langit tidak akan membunuhnya Mengingat perjuangannya bersama ketika berperang mati-matian 300 tahun yang lalu dengan negeri Asura Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini Sampai habis semoga teman-teman terhibur dan paham dengan alur ceritanya ya Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh